Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih. Yuk kita bahas bersama-sama. Tentukan FPB dari 100, 125, dan 150. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencarinya kita kalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Nah, kita tahu jika kita cari FPB, langkah pertama kita cari pohon faktornya nih ko friends. Pohon faktor dari 100, 125, dan 150. Nah, untuk yang 100 di sini kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 100 di sini kita bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Kita bagi 2 lagi hasilnya 25. Kita bagi 2 lagi. Nah, 25 itu tidak habis dibagi 5 nih ko friends. Jadi, kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar dari 2 yaitu 3. Nah, 25 juga tidak habis dibagi dengan 3. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar dari 3 yaitu 5. 25 habis dibagi dengan 5 hasilnya adalah 5. Dan 5 adalah bilangan prima. Jadi, pohon faktor dari 100 berhenti sampai di sini. Dengan cara yang sama kita dapatkan pohon faktor dari 125 dan 150 seperti ini nih ko friends. Kemudian kita cari faktorisasi primanya. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah bentuk perkalian semua faktor prima yang dapat menghasilkan bilangan tersebut. Jadi, faktorisasi prima dari 100 adalah 2 x 2 x 5 x 5. 2 di sini dikali sebanyak 2 kali yaitu 2 kuadrat. Dan 5 di sini dikali sebanyak 2 kali yaitu 5 kuadrat. Jadi, 100 sama dengan 2 kuadrat x 5 kuadrat. Dan 125 berarti 5 x 5 x 5. 5 dikali sebanyak 3 kali jadi 5 pangkat 3 ya ko friends. Dan 150 yaitu 2 x 3 x 5 kuadrat. Kemudian kita cari FPB-nya. Kita lihat faktor yang sama di antara ketiganya yaitu 5 nih ko friends. Tapi 5 di sini berpangkat 2, di sini berpangkat 3, di sini berpangkat 2. Antara pangkat 3 dan pangkat 2 yang paling kecil adalah pangkat 2. Jadi, kita ambil yang pangkat 2. Sehingga FPB-nya adalah 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat berarti 5 dikali sebanyak 2 kali. Jadi, 5 x 5 yaitu 25. Sehingga di sini dapat kita simpulkan FPB dari 100, 125 dan 150 adalah 25. Wah, gampang ya ko friends. Tetap semoga belajar. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Selamat menikmati.